Georgia, sebuah negara lintas benua yang terletak di Eropa Timur dan Asia Barat, berdiri pada persimbangan sejarah dan geopolitik yang membingungkan. Negara ini, seperti halnya Ukraina, terjebak dalam tarikan dua kekuatan besar, antara Rusia yang tangguh di satu sisi dan Eropa yang menjanjikan di sisi lain. Posisi Georgia yang berbatasan langsung dengan Rusia di utara memberikan negara ini dilema yang mendalam, bagaikan memakan buah Simalakama, di mana negara ini harus memilih salah satu di antara dua pilihan yang sama-sama dilemati. Satu sisi, terdapat hubungan sejarah dan budaya yang telah menarik Georgia ke dalam orbit Rusia, sebuah negara besar yang tidak pernah tidur, yang selalu mengawasi setiap perbatasan dengan mata yang terjaga. Kendati demikian, di sisi lain, terdapat aspirasi untuk berintegrasi dengan nilai-nilai serta komunitas Eropa, bergabung sebagai kandidat Uni Eropa yang menawarkan janji-janji keamanan serta kemakmuran. Di tengah ketidakpastian ini, di sudut-sudut kafe yang hangat dan meja-meja parlemen yang bergema, suara-suara saling beradu dengan semangat yang membara. Ada yang memanggil untuk memperkuat hubungan dengan Rusia, sedangkan yang lain menyerukan integrasi yang lebih mendalam dengan Uni Eropa. Dalam keheningan, ketika bintang-bintang bersinar di langit Kaukasus, para pemuda Georgia memendang dengan mata berkaca-kaca, bertanya-tanya pada diri sendiri tentang nasib mereka sebagai penjaga tradisi atau pencipta masa depan. Sebagai pengikut jejak Rusia yang misterius atau melangkah maju menuju pelukan Uni Eropa yang menjanjikan kemakmuran. Pada tanggal 14 Mei tahun 2024, di tengah gemur koridor parlemen, sebuah rancangan Undang-Undang Agen Asing telah disahkan, yang lahir dari perdebatan sengit serta ketegangan politik. Rancangan Undang-Undang ini dengan tegas dan tanpa kompromi memerintahkan organisasi non-pemerintah, terutama LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Independen yang menerima lebih dari 20% pendanaan dari luar negeri untuk mendaftar sebagai agen pengaruh asing. Atau jika tidak, mereka dapat dikenakan denda yang signifikan, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan finansial serta operasional sehari-hari mereka. Rancangan Undang-Undang Agen Asing di Georgia ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Organisasi yang terdaftar sebagai agen pengaruh asing akan menghadapi stigma sosial yang mengintai, seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkah. Mereka akan berada di bawah sorotan masyarakat dan politisi dicurigai sebagai pembawa agenda asing yang tidak selaras dengan kepentingan nasional Georgia yang sedang berjuang untuk tetap utuh. Lebih jauh lagi, rancangan Undang-Undang ini dianggap meniru Undang-Undang yang serupa di Rusia, di mana dikhawatirkan bahwa organisasi akan diawasi lebih ketat oleh pemerintah yang dapat membatasi kegiatan mereka serta memberikan tekanan tambahan. Di tengah heningnya Kaukasus, di mana puncak-puncak gunung berdiri sebagai saksi bisu atas sejarah yang berlapis, persepsi warga Georgia terhadap Rusia terbentuk dari benang-benang masa lalu yang belum terurai. Konflik masa lalu yang telah mengoyak tanah ini telah menanamkan keraguan dalam hati banyak orang Georgia terhadap negara raksasa Rusia di utara mereka. Mereka masih mengingat dengan pilu bulan Agustus tahun 2008 ketika Ossetia Selatan, wilayah yang pernah berada dalam dekapan Republik Sosialis Soviet Georgia menjadi medan pertempuran yang membara. Ceritanya bermula pada tahun 1991 saat Georgia merentangkan sayap kemerdekaannya. Ossetia Selatan memilih untuk tetap berada dalam genggaman Uni Soviet yang sangat dingin. Konflik bersenjata yang terjadi kemudian bukan hanya menorehkan luka, tetapi juga mengukir duka dalam memori bangsa di mana ribuan nyawa melayang serta ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dan ketika debu perang singkat yang terjadi pada tahun 2008 mulai mengendap, Rusia dengan tegas mengakui Ossetia Selatan sebagai negara merdeka, yang hal ini telah menambah babak baru dalam narasi ketidakstabilan regional yang telah lama ada. Hubungan antara Georgia dan Rusia sejak saat itu bagaikan dua garis yang berjalan berdampingan, namun demikian tidak pernah menemukan persatuan. Selain itu, di persimpangan sejarah yang gelap, warga Georgia merasakan permusuhan yang menggurat dalam hati mereka. Kremlin dengan segala kekuasanya telah menginvasi tanah Georgia pada tahun 2008, meninggalkan luka yang sulit terhapuskan. Hampir 20 persen wilayah negara yang seharusnya diakui secara internasional justru mulai terjajah, mirip dengan apa yang terjadi di Ukraina. Kendati pandangan terhadap Rusia bisa bervariasi di antara individu. Citra negara Rusia di mata kebanyakan orang Georgia adalah bayangan kelam yang terus menggelayut. Sebuah ingatan akan masa lalu yang masih terasa getir hingga detik ini. Pada tanggal 14 Mei tahun 2024, setelah rancangan undang-undang agen asing disahkan oleh parlemen, langit Georgia yang biasanya tenang akhirnya diselimuti oleh awan gelap ketidakpastian. Demo besar-besaran melanda negeri Kaukasus itu. Di mana kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap puluhan ribu pengunjuk rasa. Pasukan keamanan harus menggunakan meriam air, gas air mata serta granat kejut pada setiap malam yang kelam itu. Banyak pengunjuk rasa yang ditahan terperangkap dalam pusaran konflik antara idealisme dan realitas. Laporan-laporan tentang kekerasan polisi mulai bermunculan, mencoreng citra penegak hukum termasuk insiden yang menimpa para jurnalis yang berusaha menyampaikan kebenaran. Kemudian, sebuah momen yang mengguncang negeri itu terjadi, di mana ketua oposisi utama dari Gerakan Nasional Bersatu menjadi korban pemukulan yang brutal. Aksi ini, yang terekam kamera dan tersebar secara luas, menjadi semakin viral di media sosial, sehingga membangkitkan kemarahan rakyat Georgia serta komunitas internasional. Dan, di tengah kekacauan ini, terdapat angin yang berhembus, di mana Presiden Georgia telah berjanji untuk menolak atau memveto undang-undang yang sedang dibahas. Kendati demikian, janji ini tampaknya tidak akan memiliki dampak besar. Demikian ini, karena meskipun Presiden memiliki hak veto, Parlemen masih dapat mengabaikan keberatannya dengan menggunakan prinsip mayoritas sederhana. Artinya, jika mayoritas anggota Parlemen mendukung undang-undang tersebut, maka undang-undang itu akan tetap berlaku meskipun Sang Presiden menolaknya. Dengan kata lain, undang-undang tersebut akan tetap lolos karena telah mengantongi suara mayoritas di Parlemen. Sementara itu, di sisi lain, jajak pendapat mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen warga Georgia dengan tegas mendukung langkah untuk bergabung dengan Uni Eropa, daripada terjerat dalam belenggu Kremlin yang memancarkan bayang-bayang masa lalu yang sangat kelam. Georgia, dengan segala dramanya, menanti keputusan bersejarah yang akan membentuk takdir bangsa. Di lorong-lorong Parlemen, terdapat satu pertanyaan yang mengguncang. Apakah Georgia akan menulis babak baru dalam sejarahnya, atau hanya mengulangi lembaran yang telah ada?